Guys, sekarang saya sudah sampai ke lokasi yang namanya Kopitiam Berjaya di Darmo yang ada di Surabaya Barat ini. Ya, kita akan masuk ke dalam dan kita lihat tempatnya seperti apa, menunya seperti apa, dan bagaimana dengan makanannya. Yuk, ikutin saya masuk ke dalam. Kalau ini sudah buka berapa lama? Video. Oh, ini yang pertama? Yang kedua. Yang pertama di mana? Di Pertasari. Di? Pertasari. Kwaru. Ini ambil ciri khas kayak di Malaysia gitu. Malaysia juga belum. Yuk guys, kita coba minuman yang bernama Kopitai Susu. Bentuk gelasnya ini sudah mirip dengan minuman kopi yang ada di Malaysia. Dan tempat ini namanya Kopitiam Berjaya, seperti Malaysia namanya. Yuk kita coba. Sesuai dengan namanya ada rasa kopi, rasa teh, dan rasa susu. Cita rasa tehnya terasa panjang. Kita mau coba nasi Hainam. Saya kasihkan ini chili oilnya. Nasi Hainamnya. Ini ayam bumbu shashio untuk nasi Hainam. Kalau untuk ayamnya ini enak. Terasa ya. Bumbu-bumbunya meresap. Kalau untuk nasinya. Nasi Hainamnya juga enak. Enak kok. Yang ini namanya Kue Tiao Sok Safi. Ini daging sapinya ini diiris tipis-tipis. Dan yang ini bakso. Ini ada bakso ikannya. Ada sayur. Ada Kue Tio-nya. Ini makannya ya di garasi ya. Jadi nggak ada AC. Adanya kipas angin. Karena sup Kue Tio sapinya ini panas sih. Sampai berkeringat makannya. Tapi oke. Kalau bagi saya sih enak ya cita rasanya. Cuma di lidah saya ini terasa sedikit asin. Mungkin karena saya memang. Kadar asinnya lebih rendah daripada orang punya. Ini rekorm ya kalau mau datang ke sini. Ini nama makanannya adalah. Roti bakar. Telur goyang. Ya tapi saya coba goyang-goyang. Ya goyang sih ya. Karena apa. Telurnya ini setengah matang. Yuk kita kasih merica ya. Biar enak nih. Sudah panas sih tambah merica yang banyak. Super hot ini. Saya potong di bawah ya. Kalau ini cara bikinnya ya dari roti tawar. Seperti umumnya dipanggang. Kemudian dikasih butter. Telurnya di tempat tersendiri. Direbus-rebus setengah matang. Terus ditaruh di atasnya. Gitu deh. Satu porsi. Satu roti. Dua telur setengah matang. Di atasnya toppingnya ini. Enak kok rasanya. Saya ini termasuk suka yang makan. Telur setengah matang seperti ini. Tapi cuma telurnya. Dimasak setengah matang. Taruh di gelas. Gelas ya. Gelas yang kecil. Terus dikasih. Sedikit garam dan merica. Enak. Ini dikombinasi dikasih. Roti bakar. Atau roti bakar. Yang ini namanya lumpia kulit tahu. Enak. Ya kalau kita makan dimsem menu ini selalu ada. Ini baru enak kalau untuk saya dikasih chili oil. Kita datang ke tempat makan ini yang ada di Surabaya Barat. Tepatnya di depan seberang hoki yang ada di Darmo. Alamat lengkapnya nanti saya tulsi deskripsi ya. Jadi kita kesini tadi kita pesan kopi teh susu. Kemudian nasi Hainam. Kemudian kuei teo sok sapi. Kemudian yang ini apa? Tumpia kulit tahu sama yang tadi. Roti panggang, telur goyang. Bikin guys untuk video tentang makanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.